Halo guys, kembali lagi bersama saya David di video kali ini kita akan mencoba game bernama Eden Tobi game ini merupakan game ARPG, action RPG nah makanya ini saya mau coba seperti apakah gamenya ini tapi sebelum teman-teman melanjutkan video ini teman-teman jangan lupa kasih like yang banyak untuk video ini dan tentunya teman-teman dukung channel ini ya guys ke 50.000 subscriber oke guys, kita langsung aja masuk ke gamenya ya oke, story-nya kita lewatkan teman-teman soalnya kebanyakan story-nya ini ya karena basok korea ya, gamenya kan masih baru juga gitu kan jadi kita next-next dulu ya uh, gila ya ternyata karakter kita tuh aslinya cewek perempuan ya teman-teman ini masih tutorial kali ya guys uh, gila lu, bagus lu grafiknya ya lu oke, ini kita lanjut terus ya guys ya, kita skip oke, ini kita sudah dapat apa dapat skill ya uh, wow oke bye bye uh, gila efek skill-nya bagus teman-teman cuma dia dua dimensi ya jadi gak bisa ke atas dan ke bawah nih kalau bisa atas, apa cuma bisa kiri dan kanan guys lanjut ini nanti lawan robot-robot gitu ya terus ada karakter baru kali oke lanjut ini loncat ini apa ini kayak ngedash gitu ya teman-teman ya wih, ini lawannya kayak digimon-digimon gitu wih oke goodbye oke mati ya guys kita lanjut tuh, udah dapat skill baru nih kayaknya ultimate tuh skill-nya yang baru tuh ini masih story sih belum ke RPG-nya kalau aku lihat ya teman-teman ya lanjut wow tuh wih, gila ya dia melawan dewa peri itu gimana gitu wih uh jadi karakter kita jago sekali yang ini cewek nih maka sayang sih karakternya tuh tidak bisa dipilih teman-teman ya jadi karakternya tuh cuma satu itu aja ya kita lanjut terus nih guys ini dia gak bisa langsung di skip ya teman-temannya langsung dia harus dipencet-pencet gitu ya Eden Tobi Eden Tobi teman-temannya nama nama game-nya ini kayak kita ngikutin story gitu ya dan tidak bisa diapa-apakan gitu aku ini tulis nama karakter ternyata tulis nama karakter jadfkus kita next udah uh kita ganti karakter lagi nih karakternya karakternya ini ya apa ada apa namanya pistol gitu loh ini gak gak bad juga loh gak bagus juga lu menurut saya untuk sebuah game action RPG gitu tapi RPGnya dimana gitu ya kalau RPG kan harusnya bisa ganti-ganti pistol ganti senjata gitu kan tapi ini belum bisa guys aku lihat oke gore uh ini dia punya ulti ya tadi kannya ulti kita yang tadi yang karakter kita yang tadi kok belum kelihatan ya kayaknya ya ini hancur lagi mungkin ada ada ini nanti ada defender nanti karakternya tadi kan warrior tuh tadi kita pakai yang pertama ini gunner kan ini Gizen kok gak ada ya disini hancur kah kalian kan karakternya cewek ya temen-temen kalau suka karakter perempuan gitu ya suka hode gitu kan suka nih S kita punya rank S kita dapat oh kan ini udah masuk ke bagian RPG nya temen-temen klik main story temen-temen kalau game seperti game korea gini mending temen-temen main story nya aja temen-temen ya kita next kita main story nya karena kita tidak tahu bahasanya dari game ini seperti apa kan oke klik oke lanjut terus tuh sekarang ada temannya kita nih game game ini sih bagus banget ya uh temannya kita tuh di pakai komputer ya loh itu baru tuh tuh dia kayak pakai dua pedang gitu asasin gitu ya oke 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 good bye bye semua tour tuh kok gak kena ya ke arah situ ya bye bye tuh kita gak bisa pakai karakter kita yang utama tadi ya mungkin nanti pilihnya pas di tempat yang tadi itu keren juga ya cakep-cakep lagi perempuan karakternya nih ya kan yang karakter yang gila-gila gitu ya kayaknya kan kalau karakter perempuan tuh jarang ya ada di game MMORPG gitu kan ini menurut saya sudah mati banget nih tapi menurut saya sudah mati banget nih apa tuh bye tor nah tuh go ya 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 ternyata ternyata pistolnya gak bisa dari jarak jauh ya tetap dari jarak deket juga ya pistolnya si perempuan ini ya ya ajar ya level 3 kita udah level 3 nih ini saya belum paham ekip-ekipnya dipakai buat apa nanti tuh ini kita diajari nih nih ambil-ambil reward kan ya biasa lah rrpg kan biasanya ambil reward ambil apa gitu kan ini harus main story lagi nih keliatan nih pake rank S oke jut tip kayak karakter yang sama kah tetap mempistol kah enggak ya main storynya cuma lihat cerita doang tuh ini untuk nge-gaca nih temen-temen ini untuk nge-gaca kan pasti sih kan nah dapet karakter baru nih sepertinya nih karakter barunya itu kita klik kita klik lagi kita klik ini jadi ganti ya bisa satu ya pake nah ini sekarang ada kayak mungkin model pet gitu temen-temen ya model pet gitu bisa kita pake ya tuh ini karakter baru kan lho tapi karakter utamanya nggak ada tadi uh ini kayak boomerang apa kayaknya nih wow oke goodbye oke hancurkan semua oke oke goodbye oke mati oke mati oke mati oke mati oke mati oke mati mati kau oke goodbye kalian semua tuh oke mati kalian wih mantep juga karakter yang baru nih ya kayak mode assassin gini karakternya yang baru oke aku dapet karakter lagi kali abis ini ya klik uh kata bisa upgrade upgrade juga ini ya apa upgrade karakter nih xp nya sampai 80 maksimal satu karakter terus dari ekip-ekip nya apakah bisa kita ganti kayak Genshin Impact gitu sekali kita klik lagi sekali itu story oke lawankah disini atau kita dengar cerita doang oh cuma dengar cerita doang tuh empat lagi klik nih nah kan sekarang kita bisa pake satu ini dua karakter nih guys oke kita coba ya pake satu ini dua karakternya bisa diganti-ganti ganti nggak ya oke tuh sekarang sudah bisa ganti karakter nih tuh jor er ya kan kiri atas tuh bye kalian semua ganti oh bisa ganti secepat itu ya kok nggak bisa ganti secepat itu ya ternyata ya aku tunggu bintang itu nya nyala satu ya aku cuma ada tiga-tiga nyawa untuk kita ganti karakter sih oke gak apa-apa goodbye kalian semua oke mati kamu oke 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 kita ganti orang uh wuh 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 gila saudara aku langsung bergantung tiga persen set oke goodbye wuh 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 teman tapi keren ya dia punya robot-robotnya efek-efek skillnya tuh bagus ya game action rpg gitu kan ini reward dapet lagi kayaknya oh nggak sih ini wuh ternyata ada sayapnya dapet sayap nih guys tuh oh nggak ini ininya ya apa pedangnya kita bisa upgrade ya terus pedangnya di upgrade itu lagi 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 teman-teman sorry kah atau mission itu atau masuk lagi kita lihat oh masuk lagi nih ini robotnya guys gila 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 dikit sekali darahnya terus lagi klik lagi goodbye uh ini kita belum lihat nih ultinya tadi nih ini dia pakai ini kah uuuh oke mati kamu orang semua seter 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 oke oke goodbye oke oke mati ganti lagi oke goodbye bye bye dur 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 hancur kalian semua eh goodbye kalian semua oke hancur teman-teman gajah lagi teman-teman mungkin dapat-dapat ini kali ya equipment gitu ya equipment itu kayaknya kayak pistol gitu tadi kulihat Wow lagi bisa ngegacah bisa lagi loh harusnya jangan ngegacah ada sekarang ya guys ya bener nggak sih the back-back aja ya kita dapat reward-reward kali enggak sih Iya kita belum 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 ini ya wuuh in slot duh wuuh keren loh nanti ada robot yang bisa membantu kita mungkin nanti ya teman-teman klik nih ini tutorial pakai itu ya kayaknya klik ini Wow gila dapat XP loh kita belum naikin dari tadi ternyata guys oh kan soalnya kita naikin juga nih saya kayak gini bisa ngerti juga ya biasa bahasa Korea ya Oke teman-teman bagaimana menurut kalian game ini worth it kau untuk kita mainkan gitu teman-teman ya komen di bawah teman-teman jangan lupa ya dan menurut saya game ini sangat-sangat bagus juga dari segi grafik dan gameplaynya belum kalian meninggalkan channel ini teman-teman kalau kalian suka dengan videonya teman-teman jangan lupa kalian kasih lagi banyak dan thank you juga buat teman-teman yang sudah nonton dukung channel ini terus teman-teman ke 50.000 subscriber ya guys thank you abone ol